Jadi jus ini tuh sudah gak perlu kita masukin air lagi ya untuk Wuuuuh lala bismillahirrahmanirrahim Hai teman-teman Assalamualaikum Nah siapa nih yang kagana aku buat jus Nah kali ini aku mau buat jus tapi jusnya itu bukan jus buah ya teman-teman tapi jus Bentar Nah berhubung stok buah di rumah aku lagi habis Jadi aku hanya bisa buat jus melon Kok jus melon sih Kadang-kadang nih otak gak nyambung dengan hati Nah berhubung stok buah di rumah aku lagi habis jadi hari ini tuh aku mau ngejuice timun Oke timunnya aku potong-potong dulu ya supaya bisa masuk di juicer eh Jadi jus ini tuh sudah gak perlu kita masukin air lagi ya Ini pure bener-bener dari sari buah itu sendiri atau dari timun itu sendiri Ternyata kurang teman-teman Jadinya cuma setengah gelas Aku mau tambahin lagi Jadi totalnya aku pakai dua timun Eh ladalah Aku lupa tutup teman-teman Jadi ketika aku masukin timunnya dia langsung keluar Sukurnya gak terlalu penuh Jadi pas-pas Wuh lala Bismillahirrahmanirrahim Aduh bisa keluar gak nih Saatnya minum jus timun Jus timun ini tuh banyak banget manfaatnya loh teman-teman Jadi dulu tuh aku juga sering minum jus timun ini Sembari aku bosan ngejuice apple Jus melon kayak gitu aku selalu jus timun ini yang murah meriah Buah jus tuh gak harus buah apple Buah yang mahal-mahal ya teman-teman Jadi bisa buah tomat Ketika tomat itu murah Ya buat aja jus tomat Ketika timun itu murah Yaudah buat aja timun gitu Ini banyak banget loh manfaatnya Bismillahirrahmanirrahim Jadi teman-teman sebelum aku makan makanan pokok Makanan berat ya maksudnya Jadi aku tuh lebih senang minum dulu nanti kita masak dan setelah itu kan kita makan Jadi gak terlalu kenyang gitu loh teman-teman Oke teman-teman sekarang aku mau buat mie samyang Ini kemarin yang aku beli di Mall Orange Aku tuh seumur-umur belum pernah namanya makan mie samyang ini Yang katanya rasanya pedes banget jadi kalau gak kuat tuh udah jangan coba-coba deh katanya gitu Tapi aku tuh penasaran rasanya sepedes apa sih Aku tuh dulu pencinta pedes dulu ya teman-teman Karena semenjak aku pernah sakit kan Nah terus aku udah hindari yang namanya makanan pedes tuh udah gak pernah namanya nyentuh makanan pedes tuh udah gak pernah Tapi alhamdulillah sekarang tuh aku sudah sembuh dan bukannya aku mau mengulangi kekilafan yang sama ya Cuman ya namanya juga manusia ya Aku juga pengen rasa yang namanya mie samyang ini yang pernah viral Rasanya kayak apa Udah lama gak makan pedes Terus tiba-tiba makan pedes yang sangat-sangat pedes tuh gimana ya rasanya Aku juga penasaran Kita buka sama-sama ya teman-teman Ini isinya apa ya Ada bumbunya dua macam Ini saus ya Terus ini kayak bumbu keringnya Cuman ada mie Siapa yang udah pernah coba mie samyang Ayo komen dong di bawah Masukkan mie-nya Ini tekstur mie-nya ternyata gede-gede gitu ya teman-teman Sekarang bumbunya Kita kasih masuk Oke ini aku aduk dulu ya teman-teman Setelah diaduk Kayaknya kok Bumbunya nendang banget teman-teman Sambil duduk lebih enak Kenapa Oh gak mau Mau rasa Ini pedes banget tapi nyelo Katanya sih Iya Yaudah Nih coba Bismillahirrahmanirrahim Iya makanya Yakin nggak? Yakin Dia tuh biasanya kalo pedas tuh ngamuk Tapi giliran mie kayak gini pedas juga dikuat-kuatin Aneh kan? Yaudah Oke teman-teman Aku malah tambah nih Telur sama kol Untuk lalapanya Mari kita mulai makan Selamat makan Yuk teman-teman makan Kalian makan disana Aku makan disini Sebelum makan berdoa dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Amin Tadi tuh Intan aku udah buatin Nggak tau tuh dia doyan beneran apa enggak Udahlah Aku ajak makan bareng-bareng disini dia nggak mau Jadi udah biar dia makan di depan TV Intan aja Tadi katanya doyan Masa aku nggak doyan kan Mie-nya tuh kenyal ya Dia lebih kenyal ternyata teksturnya Daripada mie yang biasanya Kayak mie goreng indomie gitu Ini berasa kayak agak kenyal Kalau untuk pedasnya Menurut aku nih pedas tapi Ya masih bisa aku nikmati ya Enggak pedas-pedas banget Yang aku sampai nggak kuat itu Enggak Ini masih Oke lah Untuk pencinta pedas Terima kasih jadi kalau aku makan kubisnya kolnya rasa pedasnya itu enggak terlalu pedas dia membantu sih untuk aku enggak terlalu pedas apapun kubisnya selamat menikmati telurnya ini setengah mateng teman-teman tadi aku buat agak setengah mateng sedikit makannya sampai berlepotan selamat menikmati enak banget pedesnya nampol tapi masih bisa aku nikmati masih bisa lah masih gak keluar air mata lama-lama pedes juga ya teman-teman enak 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 kalau tinggal sedikit begini nggak bisa pakai sumpit aku habis teman-teman jadi teman-teman misam yang ini menurut aku pedesnya ya masih pedes standar sih menurut standar aku ya aku masih bisa nggak ngower-ngower nggak ah banget nggak air mataku juga nggak sampai keluar ingus nyuku juga nggak sampai keluar oke misam yang ini masih bisa aku nikmati kalau gitu cukup sampai di sini dulu ya videonya teman-teman terima kasih buat kalian yang sudah selalu mensupport aku aku doakin semoga kalian selalu sukses selalu dimudahkan dalam segala urusan selalu sehat umur panjang pokoknya semua-semua yang terbaik buat kalian sampai jumpa di next video bye-bye selamat menikmati selamat menikmati